Para pelaku diantaranya DA, pelajar SMP, DH, MR, pelajar SMK, serta DW yang kesemuanya warga Loceret dan AS, pelajar SMK, serta AWI yang merupakan warga Ngetos Nganjuk. Enam pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban MD warga Loceret. Pengeroyokan di pinggir jalan dekat lapangan masuk desa Godian, kecamatan Loceret Nganjuk. Kronologis kejadian bermula pada minggu dini hari, saat korban mengendarai motor dalam perjalanan pulang. Namun di pinggir lapangan desa Godian dihadang enam orang, hingga terjadi kesalahpahaman serta berujung pengeroyokan. Korban dibukul memakai batu bata yang diambil di jalanan dan mengenai kening sebelah kanan. Bahkan salah satu dari pelaku juga ikut memukul dan menendang korban. Hari ini Polsek Loceret mengamankan pelaku yang melanggar pasal 170 AWB, yaitu barang siapa dengan sengaja terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama merusak barang atau orang dengan ancaman didana lima tahun enam bulan. Para pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Loceret untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dua pelaku dewasa dilakukan penahanan, sedangkan empat pelaku di bawah umur dilimpahkan ke unit PPA Polres Nganjuk. Pelaku dijerat dengan tidak pidana pengeroyokan sebagaimana dalam pasal 170 KUHP dengan ancaman di atas lima tahun penjara. Ahmad Sarwani, JTV Nganjuk.